Perlu diingatkan lagi, kembali, kalau di Azatun itu universal, jadi kita itu tidak bertumpu pada saat... Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia Yosefin di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget. Kepala Staf Presiden Muldoko dikatakan pernah memberikan akses perlindungan kepada Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dikabarkan Muldoko sempat memberikan akses kepada Panji Gumilang yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun kepada polisi apabila ada yang mengganggu. Kamu simak dulu berita yang satu ini. Kepala Staf Presiden Muldoko disebut pernah memberikan jaminan perlindungan kepada Pondok Pesantren Al-Zaitun. Muldoko bahkan disebut memberi akses kepada pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang ke aparat kepolisian apabila ada pihak yang mengganggu Pondok Pesantren tersebut. Imam Supriono, pendiri Pondok Pesantren Al-Zaitun mengungkapkan, ia pun mengaku tidak mengetahui alasan Muldoko memberikan akses kepada Panji Gumilang untuk meminta perlindungan polisi tersebut. Menurut Imam, tawaran perlindungan dari Muldoko itu baru disampaikan belum lama ketika mantan Panglima TNI itu menjabat sebagai KSP. Imam menambahkan bahwa Muldoko pernah datang ke Pond Pesantren Al-Zaitun untuk menghadiri acara bela negara bersama Gubernur Jawa Barat ketika itu yakni Ahmad Heriawan. Dari kunjungan tersebut, kata Imam, Muldoko kemudian kerap diundang untuk menghadiri acara-acara yang digelar di Al-Zaitun. Sementara itu, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko membantah dirinya pelindung atau pihak yang membacking Pondok Pesantren Al-Zaitun, pimpinan Panji Gumilang. Muldoko menegaskan sebelum ada polemik Al-Zaitun, ia telah mengingatkan Panji Gumilang untuk tidak bertindak macam-macam. Bahkan Muldoko mengaku akan menjadi orang pertama yang membawa Panji Gumilang ke aparat hukum jika melakukan pelanggaran ajaran agama. Muldoko mengatakan sudah mengetahui pihak-pihak yang sengaja menyebar informasi dirinya sebagai pelindung Pondok Pesantren Al-Zaitun. Well, tribunus itu dia tadi berita tentang pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, yang dikabarkan diberikan akses oleh Muldoko, Kepala Staff Kepresidenan. Namun tribunus, Muldoko membantah memberikan akses perlindungan kepada Panji Gumilang. Kalau kamu punya tanggapan, kamu boleh tanggapi di kolom komentar. Saya sebagai alunus Al-Zaitun akan menjelaskan tentang beberapa video yang sedang viral ini karena sholat idul fitri di Al-Zaitun itu sedang ramai ya teman-teman. Baik mengenai pertama, pertama kali yang akan saya bahas tentang aliran yang ada di Al-Zaitun. Kita tidak bisa menjelaskan kalau aliran itu sesat atau ajaran yang di sebuah pesantren itu sesat. Kita tidak bisa menjelaskan seperti itu ya teman-teman. Dan perlu diingatkan lagi kembali, kalau di Al-Zaitun itu universal. Jadi kita itu tidak bertumpu pada satu aliran atau satu organisasi. Jadi di sana itu, kalau misalkan kita dari rumahnya penganut NU, kalau kita dari rumahnya penganut Muhammadiyah, ingin mengamalkan itu di sana ya terserah, silahkan. Dipersilahkan, tidak akan diolok atau tidak akan diberhentikan. Nah, kalau misalkan ada yang ngomong pesantren ini sesat, mungkin kalau pesantren ini sesat itu sudah diberhentikan dari sejak dulu-dulu ya. Sudah diberhentikan sejak... Oke Tribunus, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa, like, komen, dan subscribe channel ini. Buat kamu jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasi. Dengan aku Nadia, I'll see you on the next time and thank you for watching. Bye!